Ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan dalam rangka tentu kecintaan kami terhadap BUMN Pak. Yang pertama, walaupun berbeda kubu, tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024, beliau mengkritik keras BUMN, beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan katanya. Beliau juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah. Kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama, di bulan Januari, beliau mengatakan bahwa BUMN ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah mematok harga yang tinggi. Bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lainnya Pak. Nah kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi Pak Menteri tadi di halaman kedua, juga demikian. Jadi kalau kita lihat ambur dadulnya pengeluaran BUMN terlihat dari usulan dan realisasi BUMN sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang senilai Rp226,1 triliun yang Pak Menteri paparkan tadi. Maka artinya adalah setiap dividen yang diberikan oleh BUMN kepada negara pada kenyataannya akan kembali ke BUMN melalui BUMN yang diberikan kepada BUMN. Walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya-karya yang ada di sini ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana dari BUMN tapi tetap saja hancur-hancuran. Begitu juga dengan Garuda Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di bulan Maret baru-baru ini Pak Prabowo juga mengkritik keras BUMN. Saya jadi heran kenapa Pak Prabowo kembali mengkritik BUMN padahal di bulan ini pemilih sudah selesai. Padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas, padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih. Artinya apa? Artinya BUMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja begitu. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika nanti misalnya tiba-tiba siapa tahu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden yang kemudian beliau melihat bahwa BUMN tidak baik, bahwa BUMN hanya jadi benalu bagi negara, bahwa BUMN hanya jadi lintah darat bagi bangsa kita dan kemudian beliau membuarkan BUMN ini, maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu. Maka harapan kami ke depan harus diperbaikin Pak, di waktu yang singkat ini ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis agar kemudian BUMN mohon maaf kalau sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon saja. begitu, no action. Jadi hanya kalau katanya anak muda seperti itu tadi. Nah kemudian yang selanjutnya, soal target BUMN dalam restera tahun 2022-2024 sudah pasti tidak tercapai. Artinya sekali lagi Pak Erick Thohir gagal total dalam memimpin BUMN periode 2019-2024. Saya ini sudah sering mengingatkan Menteri BUMN mengenai capaian restera. Sebenarnya cara sangat mudah untuk melihat kinerja BUMN adalah melihat capaian labanya. Kalau kita lihat di restera tahun 2020-2024, yang di situ dipaparkan bahwa target kumulatif laba BUMN adalah Rp1.172 triliun. Mungkin Bapak lupa di halaman berapa, itu di halaman 65 restera. Nah ada pun target kumulatif kalau mau kita jabarkan tahun 2020 hingga tahun 2023 secara berturut-turut adalah Rp178 triliun, kemudian Rp199 triliun, Rp222 triliun, dan Rp248 triliun, yang kita total adalah Rp847 triliun. Sedangkan capaian laba seperti yang dipaparkan oleh Pak Erick Thohir tadi, ketika kita pantau dari tahun 2020 hingga tahun 2023 secara berturut-turut hanya Rp13 triliun, kemudian Rp125 triliun, Rp399 triliun, dan kemudian seperti yang dipaparkan soal asumsi 2023 yaitu Rp292 triliun. Yang artinya totalnya hanya Rp739 triliun. Yang kalau kita kemudian kita cek gapnya adalah ada Rp108 triliun yang tidak tercapai. Kemudian ditambah target laba tahun 2024, yang di dalam range telah disebutkan yaitu Rp325 triliun, maka ditambah gap yang ada, totalnya saya hitung-hitung tadi adalah Rp433 triliun. Nah maka kami tidak habis di akal pikir kami, hal ini akan tercapai di periode akhir bapak. Karena apa kalau kita lihat laba BMN konstributor terbesar adalah dari bank BMN yang itu mencapai 44 persen. Yang itu saya pikir di periode di tahun 2024 ini paling mentok dari akumulasi perbankan BMN hanya tercapai Rp160 triliun. Maka sekali lagi, hal yang Bapak lakukan selama ini ya seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi, hanya sekedar omong-omong saja. Belum lagi kalau kita lihat di restra target capaian yang lain yang tidak tercapai, yaitu soal ada 6 BMN yang Bapak sampaikan di restra akan masuk dalam top perusahaan global pada tahun 2023. Dan ada 7 perusahaan BMN yang akan masuk dalam top perusahaan global di tahun 2024, yang itu di tahun 2023 ini baru tercapai 1 yang masuk Fortune 500 global yaitu Pertamina. Maka harapan kami ke depan, hal ini perlu untuk kemudian dilakukan langkah-langkah taksis agar kemudian bisa mencapai target-target yang sudah Bapak paparkan di Rensra 2020-2024. Kemudian yang ketiga, soal Formula E. Formula E tahun 2024 tidak dilaksanakan karena alasannya karena kondisi politik yang tidak stabil. Tapi kalau kita lihat MotoGP tetap dilakukan walaupun tren penontonnya terus menurun. Artinya tidak dilakukan Formula E ini hanya soal konsistasi pilpres saja begitu. Maka harapan kami Pak Menteri, Bapak tahu bahwa penyelenggara Formula E pengganti Jakarta adalah mana Pak Menteri? Yaitu Tokyo dan Shanghai. Maka harapan kami di tahun berikutnya, ini kan sudah kelihatan di Kukwikon kalau menurut Capres yang Pak Menteri dukung, kan begitu. Artinya pemilu kan sudah aman-aman saja. Artinya harapan kami formula ini bisa terus diteruskan agar bagaimana ini yang sudah sejalan dengan konsep hilirisasi dan pengembangan industri listrik di tengah gara kita bisa segera terwujud begitu. Kemudian yang keempat, soal penundaan IPO Pertamina Hulu Energi. Kembali ke Kementerian BUMN kami lihat bahwa baru-baru ini akan menunda Palemku. Tidak habis di pikiran kami bahwa dua tahun yang lalu ketika negara kita mengalami kelangkaan minyak goreng yang di sisi lain minyak sawit begitu melimpah di negara kita. Yang kemudian ada inisiasi dari Kementerian BUMN untuk membuat Palemku agar menjadi industri minyak goreng terbesar di negara kita. Tapi kenyataannya baru-baru ini diumumkan itu akan ditunda. Apakah kita kalah dengan oligarki-oligarki yang ada di dalam negeri kita Pak? Yang kemudian ini tidak kemudian tidak dilakukan padahal rakyat sangat berharap banyak sekali atas hal ini. Kemudian yang kelima Pak, pada kesempatan kali ini saya Mufti Anam dari fraksi PDI Perjuangan mengusulkan dan meminta laporan keuangan BUMN atas pertanggung jawaban penggunaan dana investasi untuk pengembangan startup di Indonesia yang melibatkan anak perusahaan Telkom, anak perusahaan BRI dan lainnya yang dikucurkan ke berbagai startup yang mencapai triliunan rupiah. Kalau perlu pemimpinan, dalam hal ini dibentuk panja agar kemudian kita bisa tahu secara terang-beneran persoalan yang terjadi ini. Kemudian soal PMN di halaman 7 Kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan Pak Menteri tadi ada peningkatan permintaan PMN naik 200 persen maka harapan kami ini bisa dikaji ulang karena agar negara tidak begitu murah meriah memberikan PMN begitu saja tanpa mengukur produktivitas dari PMN itu sendiri. Nah yang pertama saya setuju dengan apa disampaikan oleh kawan kami Pak Herman Hoiron Setahu kami, 2 tahun lalu ketika kami rapat dengan PLN saat itu sudah jelas bahwa dengan PMN terakhir itu waktu itu bisa dicek di rapat 2 tahun lalu Pak Dirut PLN mengatakan bahwa ini adalah tahun terakhir kita meminta PMN untuk kepentingan program listrik masuk desa. Pertanyaannya, kemana duit PMN 2 tahun yang lalu? Kemudian hari ini, ketika minta program listrik desa ini kami ingin tanyakan, kami sepakat disampaikan oleh kawan kami Partai Demokrat tadi dana PMN yang dibutuhkan 3 triliun ini akan disalurkan di listrik desa dimana saja dan yang kedua, harapan kami ketika itu memang benar-benar dibutuhkan maka harapan kami juga tidak menggunakan transmisi seperti yang selama ini berjalan karena itu biaya yang sangat mahal mungkin ke depan bisa menggunakan EBT agar lebih efektif dan juga kemudian bisa mendukung program pemerintah soal energi baru terbarukan. Kemudian soal ID Food, seminggu yang lalu di minggu yang lalu kami juga rapat dengan ID Food dengan RNI, kami sangat kecewa ternyata setelah kami memberikan PMN ke RNI tidak ada perbaikan ke RNI dan ternyata di tengah mahalnya harga minyak goreng di tengah meningkatnya harga beras PM ID Food bahkan jauh lebih mahal harganya daripada di pasar dan sebagainya artinya apa? Artinya PMN yang diberikan pemerintah tidak ada artinya sama sekali bagi mereka maka harapan kami kalau ini tidak jelas peruntukannya tidak jelas KPI-nya untuk dicoret dari daftar usulan PMN di tahun 2024 kemudian di halaman nomor 2 Pak Menteri di halaman nomor 2 soal PMN tadi kami ingin tanya agar tolak ukurnya jelas PMN yang sudah diberikan kepada BUMN ini tidak secara akumulatif dividennya saya ingin tahu secara jelas berapa dividen BUMN penerima PMN ini agar kemudian kita tahu mana saja BUMN yang sebenarnya hidup hanya bergantung dari PMN agar kemudian tidak jadi benalu tidak merusak BUMN yang bagus-bagus yang selama ini telah berjalan mungkin itu saja sedikit dari kami kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh